Kira-kira, apa yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar kata pertanian? Secara sederhana, kamu mungkin sudah paham apa itu pertanian. Tapi, pernahkah kamu bertanya tentang arti dari pertanian itu sendiri? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita uraikan terlebih dahulu, mengapa ada istilah pertanian. Secara makna, pertanian berarti kegiatan yang dilakukan oleh manusia, untuk menghasilkan bahan makanan, sumber energi, bahan baku industri, serta untuk menjaga kelangsungan hidupnya dengan pengelolaan sumber daya alam di sekitarnya. Pengelolaan sumber daya alam ini mencakup pembudidayaan tanaman, pembesaran hewan ternak, pemanfaatan mikroorganisme, kultur jaringan, pemeliharaan sumber daya air dan tanah, serta penangkapan ikan maupun eksplotasi hutan. Dalam artian sempit, pertanian bisa dikatakan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia, untuk memperoleh hasil dari tanaman atau hewan yang dibudidayakan. Sedangkan kata tani itu sendiri, merujuk kepada jenis kegiatan atau mata pencarian, dalam mengusahakan tanah untuk dijadikan sebagai media atau tempat budidaya tanaman maupun ternak. Pertanian selalu terikat dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu tanah, meteorologi, teknik, biokimia, serta statistika. Maka dari itu, pertanian yang menyangkut sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya, disebut juga usaha tani. Sedangkan petani adalah istilah bagi orang yang melakukan kegiatan usaha tani ini. Seperti petani padi, petani jagung, petani tembakau atau petani ikan. Khusus untuk pelaku budidaya hewan ternak darat, biasanya kata petani diganti dengan kata peternak. Seperti peternak sapi, peternak ayam, maupun peternak lebah. Untuk usaha pertanian dengan jenis subjek usaha tani tertentu, akan diberikan nama khusus. Contohnya seperti kehutanan, yang mana subjeknya adalah tanaman pohon, dan diusahakan pada lahan yang luas, baik setengah liar maupun liar. Atau peternakan, yang menggunakan subjek hewan darat kering, khususnya semua vertebrata atau serangga. Dan juga perikanan, dengan subjek semua jenis hewan perairan, termasuk amfibia dan semua non-vertebrata air. Suatu usaha pertanian, dapat melibatkan berbagai subjek ini secara bersama-sama, dengan alasan efisiensi dan peningkatan keuntungan. Pertimbangan akan kelestarian lingkungan, tentunya akan mengakibatkan aspek-aspek konservasi sumber daya alam, juga menjadi bagian dalam usaha pertanian. Semua usaha pertanian, pada dasarnya adalah sebuah kegiatan ekonomi. Sehingga, sangat perlu untuk mengetahui dasar-dasar pengetahuan dalam pengelolaan sebuah usaha pertanian. Seperti, pengelolaan ruang dan waktu, pemilihan benih atau bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, serta pemasaran. Apabila seorang petani, memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal, maka ia telah berhasil melakukan pertanian intensif. Usaha pertanian yang dipandang dengan cara ini, dikenal sebagai agribisnis. Sedangkan, program dan kebijakan yang mengarahkan usaha pertanian kecara pandang demikian, dikenal sebagai intensifikasi. Nah, intensifikasi pada agribisnis ini, selanjutnya akan mengarahkan kepada pertanian yang berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan merupakan sebuah usaha pertanian, atau agribisnis, atau pertanian industri, yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi dan aspek lingkungan pada setiap usaha tani. Dalam pertanian berkelanjutan, setiap pelaku usaha akan memperhatikan aspek-aspek yang kemungkinan bisa membahayakan, mengancam, atau merusak kepada alam dari setiap usaha tani yang dilakukannya. Contohnya, pemilihan jenis komoditas yang digunakan, pemakaian pupuk anorganik dan pesticida yang sesuai anjuran, pengelolaan limbah hasil pertanian, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan lahan dan air. Tujuannya, agar setiap usaha pertanian yang dilakukan, tetap bisa menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisir kerusakan-kerusakan aspek lingkungan, yang bisa saja terjadi saat proses usaha tani itu berjalan. Nah, itulah penjelasan secara singkat, tentang apa itu pertanian dan cakupannya. Semoga, penjelasan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang pertanian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, jika kalian merasa informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.